Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan Haurah Herbal Channel. Di sini kita akan kupas secara tuntas mengenai hasil dan manfaat yang bersumber dari flora dan fauna untuk kesehatan tubuh sebagai konsumsi herbal. Pada video kali ini, kita bahas manfaat albumin yang bersumber dari ikan gabus untuk kesehatan tubuh. Albumin adalah istilah yang digunakan untuk merujuk ke segala jenis protein monomer yang larut dalam air atau garam, dan mengalami koagulasi ketika terpapar panas. Pada manusia, albumin diproduksi oleh retikulum endoplasma di dalam hati dalam bentuk proalbumin, kemudian diiris oleh badan Golgi untuk disekresi memenuhi sekitar 60% jumlah serum darah dengan konsentrasi antara 30 hingga 50 gram per liter dengan waktu paruh sekitar 20 hari. Albumin memiliki berat molekul sekitar 65 kd dan terdiri dari 584 asam amino tanpa karbohidrat. Gen untuk albumin terletak pada kromosom 4, dengan panjang sekitar 16.961 nukleotida dengan 15 ekson yang terbagi ke dalam 3 domain simetris, sehingga diperkirakan merupakan triplikasi dari domain primordial yang tunggal. Tiap domain terbagi lagi menjadi masing-masing 2 subdomain. Ikan gabus adalah sejenis ikan predator yang hidup di air tawar. Ikan ini dikenal dengan banyak nama di berbagai daerah. Ikan gabus tergolong ikan yang cukup besar, dapat tumbuh hingga mencapai panjang 1 meter. Berkepala besar agak gepeng mirip kepala ular sehingga dinamai snehet dengan sisik-sisik besar di atas kepala. Tubuh bulat giling memanjang seperti peluru kendali. Sirip punggung memanjang dan sirip ekor membulat di ujungnya. Sisi atas tubuh dari kepala hingga ke ekor berwarna gelap hitam kecoklatan atau kehijauan. Sisi bawah tubuh putih mulai dagu ke belakang. Sisi samping bercoret-coret tebal yang agak kabur. Warna ini seringkali menyerupai lingkungan sekitarnya. Mulut besar, dengan gigi-gigi besar dan tajam. Gabus dan kerabatnya termasuk hewan dunia lama, yakni dari Asia genus cana dan Afrika genus paracana. Seluruhnya kurang lebih terdapat 30 spesies dari kedua genus tersebut. Di Indonesia terdapat beberapa spesies cana yang secara alami semuanya menyebar di sebelah barat garis weles. Namun kini gabus sudah diintroduksikan ke bagian timur. Salah satu kerabat dekat gabus adalah ikan toman yang panjang tubuhnya dapat melebihi 1 meter dan beratnya lebih dari 5 kilogram. Diketahui bahwa ikan ini sangat kaya akan albumin salah satu jenis protein penting. Albumin diperlukan tubuh manusia setiap hari, terutama dalam proses penyembuhan luka-luka. Pemberian daging ikan gabus atau ekstrak proteinnya telah dicobakan untuk meningkatkan kadar albumin dalam darah dan membantu penyembuhan beberapa penyakit. Manfaat albumin yang terkandung pada ikan gabus untuk kesehatan Siapa sangka, ikan gabus memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan ikan lainnya, terlebih protein. Bahkan, kandungan protein dalam ikan gabus lebih tinggi dibandingkan dengan ikan mas, kakap, sarden, dan bandeng. Selain itu, ikan gabus juga kaya akan albumin yaitu sejenis protein yang ditemukan dalam plasma darah. Fungsi dari albumin sendiri adalah untuk menjaga agar cairan yang berada di dalam darah tidak bocor ke bagian jaringan lainnya. Tak hanya itu, jenis protein tersebut juga membantu mendistribusikan banyak zat ke seluruh bagian tubuh termasuk enzim, vitamin, dan hormon. Berbagai manfaat lain ikan gabus untuk kesehatan, diantaranya 1. Mengobati diabetes 2. Menjaga keseimbangan cairan tubuh 3. Mempercepat penyembuhan luka pasca operasi 4. Menjaga kesehatan sistem pencernaan 5. Memperbaiki kondisi gizi buruk dan masih banyak manfaat albumin yang terkandung pada ikan gabus. Sekian pembahasan kita kali ini mengenai albumin yang terkandung pada ikan gabus dengan segala khasiat dan manfaat untuk tubuh. Terima kasih telah berkunjung di channel kami. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan dengan apa yang kami sampaikan. Semoga kita semua senantiasa selalu diberi kesehatan. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.